Kamu belum mengalahkanku. Helian Zan meraung marah, auranya yang melonjak meledak. Kekuatan mengerikan bahkan melonjak seperti semburan gunung. Gemuruh. Raungan marah Helian Zan baru saja memudar saat terjadi ledakan mendadak. Kekuatan tirani yang tak tertandingi secara langsung mengirimnya terbang keluar. Teleportasi. Wajah Helian Zan sangat mengerikan. Jelas sekali, pukulan Feng Wuchen ini membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Namun, budidaya Helian Zan sangat mendalam, karena ia berada di alam kaisar surgawi tahap akhir. Pukulan Feng Wuchen ini belum bisa melukainya. Cahaya dingin keluar dari dasar matanya. Helian Zan mengertakkan giginya karena kebencian dan segera menginjak kehampaan, menembak secara eksplosif dengan kekuatan yang mengerikan. Sosoknya benar-benar berubah menjadi sambaran petir ungu. Meskipun serangan diam-diam dari teleportasi dapat dengan mudah mengusir Helian Zan, kekuatannya jauh lebih lemah. Feng Wuchen ingin mengalahkan Helian Zan, dia harus mengerahkan kekuatan suci. Kekuatan ilahi dao surgawi dan kekuatan tahap ketiga dari badan kedaulatan didesak keluar pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan yang cemerlang bersinar secara eksplosif, auranya meroket. Energi tirani itu seperti letusan gunung berapi. Detik berikutnya, Feng Wuchen menembak secara eksplosif tanpa menunjukkan kelemahan apapun, kejam seperti tsunami. Apa, kaisar surgawi tingkat menengah, merasakan aura Feng Wuchen, ekspresi Helian Zan membeku, tertegun. Kaisar surgawi tingkat menengah langsung membunuh kaisar surgawi tahap akhir dalam situasi tidak mengerahkan kekuatan. Apa-apaan ini? Mengingat Feng Wuchen yang langsung membunuh kaisar surgawi tahap akhir tadi, rasa dingin muncul di hati Helian Zan. Seberapa kuatkah kekuatan ini? Dan sekarang, Feng Wuchen mendesak kekuatan ilahi, auranya langsung menerobos ke alam kaisar surgawi tahap akhir. Gemuruh. Bas, bas. Dalam sekejap, kedua orang itu melayangkan pukulan dengan keras. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Kekuatan yang bertabrakan itu seperti semburan gunung yang mengalir, menghancurkan kehampaan. Di bawah tabrakan langsung, kekuatan kedua orang itu seimbang. Kekuatan ilahi yang kejam. Ini adalah kekuatan ilahi surgawi dao yang legendaris. Satu dari sepuluh ribu kekuatan ilahi. Itu sebenarnya diaktifkan olehnya. Helian Zan sangat terkejut di dalam hatinya, terkejut hingga dia benar-benar kacau balau. Kekuatan ilahi tirani Feng Wuchen dan tubuh fisiknya yang kuat. Bahkan jika budidaya Feng Wuchen tidak setinggi Helian Zan, dia tidak akan kalah dari Helian Zan dalam hal kekuatan. Helian Zan, keluarkan kekuatan penuhmu. Jika tidak, akan sangat sulit bagimu untuk mengalahkanku. Feng Wuchen tertawa dingin dan arogan. Dia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Helian Zan tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Dia segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. Aura Helian Zan melonjak pesat. Auranya yang mengesankan seperti tsunami. Dalam sekejap, kekuatan tempur Helian Zan melonjak hingga mencapai puncak Kaisar Surgawi tahap akhir. Datang! Semangat juang Helian Zan sangat tinggi. Kekuatannya yang melonjak menggerakkan seluruh tubuhnya, dan dia segera melancarkan serangan yang ganas. Bum-bum-bum. Berdengung. Pertempuran dengan intensitas tinggi pun terjadi. Tabrakan secepat kilat menyebabkan alam Surgawi prasejarah berguncang hebat. Banyak gunung yang mengjulang tinggi runtuh satu demi satu. Tapi di saat yang sama, hal itu juga membuat khawatir banyak binatang buas yang kuat. Dalam pertarungan tangan kosong yang intens, Feng Wuchen, yang memiliki tubuh fisik yang kuat, lebih unggul. Helian Zan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Dia bingung pada awalnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak berdaya untuk melawan dan dipaksa mundur oleh Feng Wuchen. Untungnya Helian Zan kuat dan hanya mengalami luka ringan. Aku belum pernah melihat Kaisar Surgawi tingkat menengah sekuat ini. Sebagai anggota Dewa Naga, tubuh fisiknya terlalu kuat. Aku bukan tandingannya dalam pertarungan jarak dekat. Ekspresi Helian Zan sangat serius. Dia dengan tegas menarik diri. Dengeng dengungan. Mata Helian Zan berkedip-kedip dengan ganas. Dia mengaktifkan kekuatan Dewa kematiannya. Tangannya membentuk segel, dan lengan bajunya berkibar. Kekuatan yang melonjak-melonjak. Seni abadi. Tebasan surga misterius dunia bawah. Helian Zan meraung dengan kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Lengannya tiba-tiba terayun keluar. Itu wajar dan tidak terkendali. Desir. Dengeng dengungan. Tebasan energi ungu yang menakutkan ditembakan dengan kekuatan angin dan guntur. Itu membawa ledakan kuat yang menusuk telinga. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu meledak dan runtuh. Alam surgawi prasejarah terkoyak. Menghadapi serangan kuat Helian Zan, Feng Wuchen tidak hanya tidak panik, tetapi sudut mulutnya juga membentuk senyuman sinis. Tinju Dewa Naga Purba. Kekuatan surgawi-dau surgawi terkondensasi di tinjunya. Feng Wuchen dengan tegas menembak. Ketika dia mendekati tebasan energi, Feng Wuchen tiba-tiba meraung dan meninju. Ledakan. Dengeng dengungan. Dengan satu pukulan, tebasan energi itu secara paksa dihancurkan menjadi bubuk oleh pukulan Feng Wuchen. Helian Zan juga cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri setelah mengaktifkan seni abadinya. Tapi Feng Wuchen benar-benar menghancurkan seluruh kepercayaan dirinya dengan satu pukulan. Melihat pemandangan ini, Helian Zan langsung tercengang. Dia sangat terkejut hingga dia meragukan kehidupan. Kekuatan macam apa ini? Betapa menantangnya hal ini? Ini sungguh tidak normal. Jelas sekali, pukulan Feng Wuchen telah memberikan efek jerah. Melihat ekspresi tercengang Helian Zan, hati Feng Wuchen sangat gembira. Tidak perlu bertengkar lagi, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, wajahnya tenang dan percaya diri. Kata-kata Feng Wuchen membangunkan Helian Zan dari kebodohannya. Wajah Helian Zan berubah marah. Sebagai salah satu jenius dari keluarga Helian, dia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan dengan cara yang memalukan. Tuan Muda, buah jiwa bencana dunia alternatif telah kembali. Lima, pada saat ini, Long King telah kembali dengan buah jiwa bencana dunia alternatif. Dia sangat bersemangat. Satu untuk kalian masing-masing. Tiga sisanya milikku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Besar, Long King tertawa gembira. Terima kasih, Tuan Muda. Long Ji tidak bisa lagi menahan rasa senang di hatinya. Memalukan, Helian Zan sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Dia hampir muntah darah. Lagi, Helian Zan meraung dengan marah dan memadatkan kekuatan dewa kematiannya lagi. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen seperti serigala atau harimau. Helian Zan melambaikan tangannya dan mengeluarkan artefak abadi tingkat bawaannya. Auranya meroket. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan memadatkan kekuatan yang lebih menakutkan. Helian Zan berteriak dengan marah. Seni abadi. Pertempuran Guntur Sembilan Surga. Tidak sederhana. Perpaduan kekuatan yang disebabkan oleh petir dan kekuatan suci. Feng Wuchen diam-diam kagum. Namun, itu tidak sampai pada tingkat yang ditakuti Feng Wuchen. Helian Zan mengepalkan tangannya erat-erat. Kekuatan mengerikan menyambar dan kilat menyambar. Dia dengan keras menebas Feng Wuchen di seberang langit. Helian Zan ini memang cukup mumpuni. Long Ji sedikit mengangguk, mengakui Helian Zan. Seni abadi. Keturunan Naga Es. Feng Wuchen tersenyum jahat dan berteriak dengan suara rendah. Mengaum. Raungan naga yang sangat mulia, membawa serta kekuatan yang menggetarkan jiwa, bergema di area ini. Seekor naga es besar, membawa aura yang mendominasi, melesat dengan eksplosif. Ini adalah seni abadi dewa naga tertinggi, keturunan naga es. Helian Zan sangat terkejut. Seluruh tubuhnya menegang di tempat, dan ekspresinya sudah dipenuhi ketakutan. Helian Zan sudah sangat terkejut dengan naga es itu sehingga dia mulai meragukan hidupnya. Gemuruh. Engah. Naga es yang mulia bertabrakan dengan dua petir yang merusak. Kekuatan Helian Zan langsung hancur, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Helian Zan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari keturunan naga es. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Helian Zan kalah. Helian Zan, aku akan mengambil buah jiwa bencana dunia alternatif. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan naga es itu menghilang. Senyum tipis muncul di wajahnya. 1512. Helian Zan terluka parah oleh naga es, menderita luka serius. Saat ini, Helian Zan masih dalam keadaan tercengang. Bentrokan langsung tadi, jika bukan karena Feng Wuchen mengambil kembali naga es tepat waktu, Helian Zan mungkin sudah berubah menjadi abu. Seni abadi sangat lemah di hadapan seni dewa. Setelah tertegun lama, Helian Zan buru-buru bertanya, menatap Feng Wuchen dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan di matanya. B. Bagaimana kamu tahu seni dewa-dewa naga tertinggi. Terima kasih banyak atas buah jiwa bencana dunia lainnya. Sampaikan salamku kepada Helian Feng, kata Feng Wuchen sambil tersenyum kecil dan tidak menjawab pertanyaan Helian Zan. Pertempuran berakhir. Baru pada saat itulah Feng Wuchen yang baru saja berencana untuk pergi menyadari bahwa lingkungan sekitarnya telah dipenuhi dengan semua jenis binatang buas yang jelek dan ganas. Hanya saja gerombolan binatang buas itu sangat pendiam. Mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak dikendalikan oleh Helian Zan, tapi diintimidasi oleh naga S tadi. Meskipun mereka adalah binatang buas, mereka juga takut. Harta karun tempat tinggalnya sudah dijarah dan bahkan memperoleh buah jiwa bencana dunia lain. Trio Feng Wuchen meninggalkan alam surga wipurba. Ruangan itu sunyi senyap. Helian Zan dan gerombolan binatang buas itu masih panik. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu sebelum Helian Zan terbangun dari keterkejutannya. Feng Wuchen, siapa sebenarnya dia? Tubuh manusia, tetapi memiliki garis keturunan terkuat dari dewa naga, serta seni dewa-dewa naga tertinggi. Helian Zan tidak dapat mengetahui identitas Feng Wuchen saat ini. Melihat tangannya, Helian Zan berkata dengan tak percaya, aku benar-benar kalah dari kaisar surgawi tingkat menengah. Helian Zan menjadi semakin penasaran dengan Feng Wuchen. Berpikir bahwa Feng Wuchen mengenal kakak laki-lakinya, Helian Zan segera kembali ke keluarga Helian. Helian Zan ingin bertanya dengan jelas. Tuan muda, buah jiwa bencana dunia lain ini sudah cukup untuk membuatmu melangkah ke alam kaisar langit tahap akhir dalam beberapa hari saja. Saya juga bisa menerobos kaisar surgawi tingkat menengah. Dengan buah jiwa bencana dunia lain, tingkat pengolahanku juga bisa meningkat cukup banyak. Dalam perjalanan pulang, Long King dan Long Ji sangat gelisah, berbicara tanpa henti. Melihat dua orang yang bersemangat itu, Feng Wuchen berkata dengan ekspresi puas, saya punya tiga. Menerobos kaisar langit agung sudah dekat. Buah penderitaan jiwa dunia lain mirip dengan obat ajaib bagi pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Ini akan langsung berlaku setelah makan. Setelah kembali ke kuil Dewanaga, Feng Wuchen segera memasuki pagoda sembilan kosmos dan memakan buah jiwa tragis dunia lain tanpa ragu-ragu. Sejumlah besar energi murni yang terkandung dalam buah bencana jiwa dunia alternatif dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Feng Wuchen. Meridiannya membengkak menyakitkan, dan tubuh Feng Wuchen mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seperti bola karet. Seperti yang diharapkan dari buah jiwa bencana dunia lain, energi murni dalam jumlah besar hampir membuat tubuhku meledak. Feng Wuchen mau tidak mau menghirup udara dingin saat keringat dingin muncul di dahinya. Sambil panik, hati Feng Wuchen dipenuhi ekstasi. Dia memiliki keinginan untuk melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Feng Wuchen tidak panik. Dia buru-buru mengedarkan teknik dewa naga tertinggi dan mulai menyerap energi murni dalam jumlah besar. Perasaan seperti ini. Perasaan seperti ini. Di tengah hirup ikut penyerapan, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Budidaya Feng Wuchen mirip dengan mencabut bibit untuk membantunya tumbuh, meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah perasaan budidaya Longzun yang meroket setelah menghonsumsi buah bencana jiwa dunia lain saat itu. Perasaan yang sudah lama tidak diarasakan membuat Feng Wuchen merasa segar kembali ke langit. Perbaiki kalau begitu. Tingkatkan sesuka hati Anda. Haha, Feng Wuchen tertawa gembira. Perasaan menjadi kuat terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Feng Wuchen tidak hanya ingin menerobos Kaisar Langit Tahap Akhir, tetapi dia juga ingin menerobos Kaisar Langit Agung. Buah bencana jiwa dunia lain tidak diragukan lagi adalah obat ilahi terbaik. Itu bisa langsung diserap, menghemat waktu pemurnian. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen menyaksikan dampak yang paling mengerikan. Setelah energi buah bencana jiwa dunia lain terserap sepenuhnya, Feng Wuchen melangkah ke alam Kaisar Surgawi tahap akhir seperti air yang mengalir ketika kondisinya tepat. Bagi yang lain, seberapa sulitkah hal ini? Bahkan jika itu adalah seorang jenius, menerobos alam Kaisar Surgawi, dengan bantuan pil obat dan harta karun alam, setidaknya akan memakan waktu beberapa tahun, bahkan lebih dari satu dekade, beberapa dekade. Menerobos Kaisar Surgawi tahap akhir dalam waktu kurang dari tiga hari. Kecepatan menakjubkan seperti itu benar-benar nomor satu di alam Surgawi. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, wajahnya penuh dengan senyuman cemerlang. Menembus Kaisar Surgawi tahap akhir dalam tiga hari, bagaimana kata, menyegarkan, bisa mengesankan. Dengan kekuatanku saat ini, mengerahkan seluruh kemampuanku dalam pertempuran, ditambah dengan transformasi Dewa Naga dan penambahan artefak Dewa, aku memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan ketika bertemu dengan Kaisar Langit Lapis pertama. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri, matanya yang tegas berkedip-kedip dengan cahaya yang cemerlang. Feng Wuchen juga tidak dapat memperkirakan kekuatan tempurnya yang sebenarnya saat ini. Tapi satu hal yang pasti, di bawah Kaisar Langit Agung, dia benar-benar tak terkalahkan. Masih ada dua buah bencana jiwa dunia lainnya. Cukup bagiku untuk menerobos ke Kaisar Langit Agung. Feng Wuchen tertawa terbahak-bahak kegirangan, merasa sangat gembira. Masih ada dua buah bencana jiwa dunia lainnya yang tersisa. Itu memang cukup untuk membantu Feng Wuchen melangkah ke alam Kaisar Langit Agung. Namun Feng Wuchen juga tidak berani berkultivasi saat ini. Meningkatkan budidaya terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Selain itu, hal itu akan membuat orang takut sampai mati. Mundur dari pagoda semesta dalam suasana hati yang sangat segar. Kakak Feng. Baru saja tiba di alun-alun, suara Ling Xiao-Siao yang seperti surga terdengar, membuat orang merasa sangat riang. Xiao-Siao, ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan lembut, dengan lembut mencubit wajah cantik dan menawan Ling Xiao-Siao. Kakak sudah tang ke kuil Dewa Naga. Ling Xiao buru-buru berkata, Saudara Siang Yang, Kan, sepertinya ada berita. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya. Saudara Feng, suara Su Siang Yang datang dari salah satu istana di sebelah kiri. Dia berjalan cepat bersama Liu Qingyang dan yang lainnya. Liu Qingyang dan yang lainnya keluar dari pengasingan sekali lagi. Mereka tidak hanya berhasil menembus alam Raja Surgawi, tetapi mereka juga telah mengkonsolidasikan kultivasi mereka, sehingga meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Sesampainya di aula utama, Feng Wuchen langsung ke pokok persoalan dan bertanya, bagaimana sikap kekuatan utama wilayah kuno. Su Siang Yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, mereka semua adalah sekelompok pengecut. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Beberapa kekuatan besar bahkan menolak untuk bertemu dengan saya. Saya khawatir aliansi. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tersenyum tipis seolah dia sudah menduga hal ini. Saudara Feng, aku benar-benar minta maaf. Su Siang Yang berkata dengan perasaan bersalah. Saudara Siang Yang, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Saya hanya meminta kamu membantu saya menanyakan tentang sikap mereka. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah keputusan mereka. Kami tidak berhak ikut campur. King Xuan berkata dengan dingin, Huff, mereka akan menyesal jika mengkhianati kita. Hidup dari satu orang sambil mengkhianati orang lain. Ekspresi Su Siang Yang membeku saat dia memandang King Xuan dengan bingung. Su Siang Yang masih belum mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah tuan muda Dewa Naga, jadi wajar jika dia merasa bingung. Di masa lalu, Dewa Naga menguasai alam surgawi, dan kekuatan utama dari delapan wilayah semuanya berada di bawah kendali Dewa Naga. Sekarang, kuil Dewa Naga sedang mencoba mengikat wilayah kuno atas nama aliansi, namun kekuatan utama wilayah kuno telah menyatakan sikap mereka. Menurut King Xuan, mereka mengkhianati kita. Tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Kita akan membicarakannya setelah kita menyelesaikan ini. Tidak masalah jika ada satu wilayah kuno yang berkurang. Jika saatnya tiba, aku akan membuat mereka memohon padaku. Feng Wuchen mencibir, matanya yang hitam pekat bersinar karena kekejaman. Feng Wuchen sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak terburu-buru. Ada masalah yang lebih penting, dan itu adalah perang yang akan datang. 1513 Dengan perang yang akan segera terjadi, Feng Wuchen harus melakukan persiapan sebelum perang. 10 Yang Mulia, 5 Jenderal Ilahi, dan 18 Kaisar Langit semuanya muncul di Aula Utama. Selain itu, ada Long Yun, King Xuan, Patua Bai Mi, Long King, Long Ji, dan lusinan pembangkit tenaga listrik muda Dewa Naga. Formasinya cukup menakutkan. Aura yang mengendalikan segalanya membuat semua orang di kuil Dewa Naga gemetar ketakutan. Di saat yang sama, mereka juga melihat harapan. Tak berperasaan, bagaimana perkembangan potret kekosongan Dao Surgawi. Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Orang-orang dari kuil Surgawi telah dievakuasi. Seharusnya karena perang ini, keluarga Simen yang tersisa sedang mencari, tetapi mereka belum menemukannya. Menular tanpa perasaan. Feng Wuchen diam-diam mencibir dan berkata, biarkan mereka mencari. Tanpa manik kristal, mereka tidak dapat membuka segelnya bahkan jika mereka menemukannya. Lupakan tentang merebut potret kekosongan Dao Surgawi. Suanyuan, di mana Yang Mulia Suan dan Kianyei? Feng Wuchen memandang Suanyuan Mozee dan bertanya. Mereka baru akan tiba di kuil Dewa Naga besok, jawab Suanyuan Mozee dengan hormat. Sangat bagus. Feng Wuchen mengangguk. Melihat semua orang, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang sudah mengetahui berita itu. Dalam empat hari, kuil Surgawi akan melancarkan serangan umum untuk memusnahkan kuil Dewa Naga dan Dewa Naga. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Kuil Surgawi akan muncul dengan kekuatan penuh. Kekuatan mereka berada di luar imajinasi kita, kata Long Zantian dengan sungguh-sungguh. Selain itu, pembangkit tenaga listrik yang dimobilisasi semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kami, tambah Ciyuan. Master Aliansi, apakah kamu punya rencana? Kaisar Merah bertanya dengan sungguh-sungguh. Semua orang memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada rencana untuk saat ini. Kuil Surgawi yang layak memobilisasi Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi Agung. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatan mereka. Mengingat bahaya perang ini, semua orang untuk sementara akan bersembunyi di Pagoda Sembilan Kosmos, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa penduduk kuil Dewa Naga. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, Allah menjadi sunyi. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dengan budidaya mereka saat ini, mustahil untuk menolaknya. Liu Qingyang dan yang lainnya mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan, tidak mau menyerah. Kuil Naga Ilahi berada dalam masa tersulit, namun mereka tidak dapat berkontribusi, dan malah harus bersembunyi. Ini sungguh memalukan bagi mereka. Kuil Dewa Naga sedang dalam masalah, tapi kita harus bersembunyi. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, wajahnya berubah menjadi ganas. Beidou Yan berkata dengan dingin, aku lebih baik mati daripada bersembunyi dan menjalani kehidupan yang tercelah. Itu benar. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Jika Anda takut mati, Anda bukan laki-laki. Ye Tianwei berteriak. Jika kamu takut mati, kamu bukanlah pria sejati. Huan Yang dan yang lainnya memesan. Melihat kengganan dan kemarahan semua orang, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, saya tahu semua orang tidak mau, saya bisa memahami perasaan Anda, tapi hanya ini yang bisa kami lakukan sekarang. Selama kami selamat dari pertempuran ini, kami masih memiliki peluang. Kultifasimu belum mencapai alam Dewa Surgawi. Mengambil tindakan hanya akan mengirimu ke kematian, menonton tanpa daya. Pak Tua memahami perasaan itu, tetapi hidup lebih penting, kata Bai Mi dengan sungguh-sungguh. Tuan Aliansi, Master Pavilion Jiwa Bayangan dan Presiden Gu semuanya ada di sini. Leng Muceng memasuki Aola dan berkata dengan hormat. Cepat undang mereka masuk. Feng Wuchen memerintahkan. Shadow Spirit, Gutong Tian, Su Suan, Bai Hun, Jiang Yuya, Ye Wu Jing, Ye Ding, Kaisar Bingyan, Tian Si, Yang Mulia Baik dan Jahat, Tian Ming, Su Feng, Tian Kui, dan yang lainnya memasuki Aola bersama. Sebanyak lebih dari 30 orang datang, dan hanya 10 dari mereka yang merupakan Kaisar Surgawi. Sisanya adalah Dewa Surgawi. Ekspresi setiap orang sangat serius. Shadow Spirit berkata dengan hormat, Tuan Muda Dewa Naga, Teman Baik Pak Tua, akan datang besok. Tuan Aliansi, Pak Tua juga sudah menghubungi teman baik yang memiliki hubungan baik dengannya. Mereka sudah bersiap untuk pergi ke Kuil Dewa Naga besok. Ye Wu Jing berkata dengan hormat. Segera setelah itu, Gu Tong Tian, Su Suan, Bai Hun, Jiang Yuya, dan yang lainnya juga menyatakan bahwa akan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang datang untuk membantu. Dengan kekuatan mereka yang kuat, mereka percaya bahwa akan ada banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang memberikan muka. Terima kasih atas masalahnya, Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, saat ini, kabar terbaiknya adalah Empyrean belum bangun. Jika pertempuran hebat terjadi, kemungkinan besar akan membangunkan Empyrean. Kata Master Pavilion Jiwa Bayangan dengan wajah serius. Feng Wuchen kemudian memberikan beberapa instruksi, lalu menggunakan teleportasi untuk kembali ke Dewa Naga. Dengan kekuatan para Dewa Naga, mereka tidak bisa mengalahkan Kuil Empyrean sama sekali. Dewa Naga adalah pendukung terkuat. Selamat datang, Tuan Muda. Long Nityan secara pribadi menyambutnya. Apakah semuanya sudah siap? Feng Wuchen bertanya dengan sungguh-sungguh. Long Nityan berkata dengan hormat, semuanya sudah siap, tinggal menunggu Tuan Muda kembali dan memberi perintah. Feng Wuchen mengangguk. Keduanya melintas dan menuju Aula Besar. Di Aula Besar, Long Tian Chou, para tetua Dewa Naga, dan banyak eselon atas telah menunggu Lama. Lama, kamu akhirnya kembali. Ibu Naga berjalan maju dengan penuh semangat. Melihat Feng Wuchen muncul, Long Tian Chou dan yang lainnya menunjukkan sedikit senyuman. Ibu, Feng Wuchen tersenyum bahagia. Lama, sepertinya kultifasimu telah meningkat sedikit lagi, kata Long Tian Chou sambil tersenyum. Sekilas orang dapat melihat bahwa Feng Wuchen sangat berbeda dari sebelumnya. Yah, Kaisar Langit Tahap Akhir. Feng Wuchen mengangguk. Mendesis. Kaisar Surgawi Tahap Akhir, tiga kata ini dengan keras menghantam hati semua orang di Aula Besar seperti gelombang kejut, membuat mereka menghirup udara dingin dalam-dalam. Kecepatan mengerikan seperti apa yang bisa membuat Feng Wuchen meningkat begitu cepat dalam waktu singkat. Seperti yang diharapkan dari Long Er, dia benar-benar berhasil menembus Kaisar Surgawi Tahap Akhir. Ibu Naga sangat gembira. Kecepatan kultifasi Tuan Muda tidak ada bandingannya di seluruh alam surga. Long Xing Chen tersenyum bahagia. Para eselon atas memuji satu demi satu. Budidaya Feng Wuchen melampaui entah berapa banyak junior Dewa Naga. Dengan kecepatan kultifasi Feng Wuchen yang menakutkan, di seluruh alam surga, jika Feng Wuchen mengatakan dia yang kedua, sama sekali tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang pertama. Setelah mengobrol sebentar, mereka sampai pada topik utama. Ayah, kuil Surgawi telah dimobilisasi dengan kekuatan penuh kali ini. Tujuan mereka sangat jelas, untuk melemahkan kekuatan Dewa Naga kita. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Long Tianzhou bersinar dengan cahaya dingin dan berkata sambil mencibir, bukankah ini juga kesempatan bagi kita untuk melemahkan kuil yang layak surgawi? Kuil yang layak surgawi memang menjadi lebih kuat beberapa tahun ini dan telah membina banyak ahli, tetapi para Dewa Naga juga tidak tinggal diam. Feng Wuchen memandang Long Nitian dan berkata sambil tersenyum, Nitian, kamulah yang melakukannya, kan? Jika tidak, dengan bakat Anda, Anda pasti sudah melangkah ke alam Kaisar Langit ke-9. Selain alam ilahi abadi, saya telah membina banyak ahli di tujuh neraka lainnya. Long Nitian berkata dengan hormat. Tiga pelindung dan tetua agung kuil surgawi telah keluar dari pengasingan. Paviliun Kaisar surgawi pasti akan dimobilisasi. Pertempuran ini akan sangat berbahaya. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Long Tianzhou tersenyum ringan dan berkata, Lama, kamu secara pribadi akan memimpin para Dewa Naga dalam pertempuran ini. Serahkan Suge Wuji dan bajingan tua lainnya kepadaku. Feng Wuchen menyeringai dan berkata dengan keras, Dalam pertempuran ini, saya akan membiarkan mereka melihat betapa menakutkannya Long Sun yang terlahir kembali. 1514 Keesokan harinya, ratusan pembangkit tenaga listrik bergegas ke kuil Dewa Naga satu demi satu. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik kultifator keliling dari berbagai daerah. Lebih dari seratus Kaisar Langit, di antara mereka ada lebih dari selusin Kaisar Langit Agung, dan sisanya adalah Dewa Surgawi. Kita harus mengakui bahwa kekuatan pengumpulan Ye Wujing dan yang lainnya sangat kuat. Pantas saja delapan Kaisar Langit Agung saat itu tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Melihat ratusan pembangkit tenaga listrik bergegas mendekat, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat terkejut. Mulut mereka bisa diisi dengan kepalan tangan. Selamat datang di kuil Dewa Naga, saya berterima kasih kepada semuanya atas nama kuil Dewa Naga. Feng Wuchen menyambut mereka dengan sangat sopan. Mengetahui bahwa mereka sedang berhadapan dengan kuil kemuliaan ilahi, para tokoh dikdaya ini masih berani mengambil tindakan. Terlihat bahwa mereka semua adalah orang-orang yang menghargai persahabatan. Hanya persahabatan ini saja yang layak untuk dihormati Feng Wuchen. Tuan muda Dewa Naga terlalu sopan. Aku sudah lama menunggu hari ini. Sejujurnya, Pak Tua punya motif egois, tapi untuk membalaskan dendam istri dan anak-anaknya, tidak ada cara lain. Otoritas ras Dewa sangatlah korup, menyebabkan banyak sekali orang di alam surga menderita penindasan yang tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa menyaksikannya dengan tangan terlipat? Itu benar. Dalam pertarungan hari ini, meski kita tidak bisa menghancurkan kuil kemuliaan ilahi, kita tetap akan membuat mereka menderita kerugian besar. Para pembangkit tenaga listrik meraung satu demi satu, aura mereka melonjak. Desir, desir. Tepat pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di langit di atas kuil Dewa Naga. Aura yang melonjak dan luas menyapu dengan hebat. Siapa ini? Pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit yang hebat. Kultivasi mereka sangat mengerikan. Kaisar Langit tingkat ke-5 dan ke-6, mereka bukanlah tokoh dikdaya dari kuil kemuliaan ilahi, bukan. Merasakan kemunculan kedua orang itu, banyak pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di kuil Dewa Naga semuanya menjadi waspada. Hanya Suanyuan Moze dan sepuluh Yang Mulia yang tersenyum. Namun, saat kerumunan orang terkejut dan terkejut, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan mereka hingga mereka ternganga. Yang Mulia Mistik, Kianye, Salam, Guru. Kedua orang yang muncul di udara pertama-tama memandang Feng Wuchen dengan penuh semangat, lalu berlutut dengan satu kaki pada saat yang sama, sebenarnya memanggil Feng Wuchen Tuan. Apa? Yang Mulia Mistik, Kianye. Mereka adalah Yang Mulia Mistik dan Kianye dari 5 Jenderal Agung Ilahi. 5 Jenderal Agung Ilahi di bawah Soverein Dragon. Mereka menyebut Tuan Muda Dewa Naga sebagai Tuan. Bukankah mereka di sini untuk membantu? Apa yang sedang terjadi? Banyak ahli berseru kaget. Selamat datang kembali. Feng Wuchen tersenyum dengan tenang. Kemunculan Penguasa Mistik dan Kianye di Kuil Dewa Naga berarti 5 Jagoan Dewa akhirnya berkumpul. Soverein Mistik dan Kianye tiba di samping Feng Wuchen dalam sekejap, menekan ekstasi di hati mereka. Mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang istimewa, mereka tidak punya pilihan selain menanggungnya. Terlebih lagi, fakta bahwa Feng Wuchen adalah reinkarnasi Longzun di kehidupan sebelumnya tidak diketahui orang luar untuk saat ini. Dia tidak bisa membiarkan rumor itu bocor karena kegembiraannya. Tuan, haruskah saudari muda Yu Yan dan saya bergabung dalam pertempuran? Suara hormat Grandmaster Jurang Kuno tiba-tiba terdengar di benak Feng Wuchen saat Soverein Mistik dan Kianye kembali. Kamu dan Yu Yan, jangan menyerang untuk saat ini. Kamu adalah kartu truf terakhir kami. Jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Feng Wuchen segera mengirimkan pesan kepada mereka. Sepertinya dia sudah punya rencana. Lima jenderal ilahi, sepuluh yang mulia, dan delapan belas kaisar langit semuanya telah berkumpul. Para Dewa Naga juga telah melakukan persiapan. Semuanya sudah siap, satu-satunya yang tersisa adalah pertempuran besar akan terjadi. Memanfaatkan tiga hari tersisa, Feng Wuchen menyiapkan susunan ganda yang kuat di gunung kekosongan surgawi. Pertama, bisa melindungi kuil Dewa Naga, dan kedua, bisa bertahan melawan musuh. Itu benar, sembilan lapisan alam semesta membunuh arrai Dewa. Dengan budidaya Feng Wuchen saat ini, kekuatan susunan ini ribuan kali lebih kuat daripada di dunia manusia. Bahkan mungkin lebih menakutkan. Setelah susunannya diatur, Feng Wuchen segera mengunci dirinya di pagoda sembilan kosmos. Feng Wuchen sedang menyiapkan Pil dan Rune. Dalam pertempuran, Pil dan Rune memainkan peran yang paling jelas. Pertama, dapat menyembuhkan luka, dan kedua, dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Pil dan Rune yang disempurnakan oleh Feng Wuchen tingkat dewa pastinya sangat kuat. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari pertempuran besar. Istana surgawi tiba seperti yang dijanjikan. Dengeng dengungan. Pasukan perkasa istana surgawi melangkah ke kuil Dewa Naga di gunung kekosongan surgawi dengan momentum ribuan tentara dan kuda. Aura mereka yang melonjak menyebabkan kekosongan bergetar. Aura mendominasi seperti tsunami membuat semua orang di kuil Dewa Naga merasakan ketakutan yang luar biasa. Inilah kekuatan istana surgawi. Mereka di sini. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat serius. Sepuluh yang mulia, lima jenderal ilahi, delapan belas kaisar langit, dan pakar top lainnya juga memasang ekspresi serius. Bagaimanapun juga, lawannya adalah istana surgawi terkuat di alam surga, yang keberadaannya berada di atas kuil Dewa Naga. Suara mendesing. Setelah merasakan aura yang kuat, sosok tiba-tiba muncul di langit di atas kuil Dewa Naga. Itu adalah Suge Mingjun. Wajah Suge Mingjun dingin. Dengan penampilannya, sosok-sosok muncul dalam barisan satu demi satu seolah-olah ajaib. Jumlah orang bertambah, dan tekanan menjadi lebih kuat. Paviliun Kaisar Langit, Suanyuan Moze sedikit mengernyit. Kekuatan istana surgawi memang lebih kuat dari yang kita bayangkan. Tian Luo mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi lebih serius. Iya Tuhan, mereka semua adalah Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit. Bukankah jumlahnya terlalu banyak? Bagaimana ini mungkin? Apakah ini kekuatan dari kekuatan terkuat di alam surga? Apakah Dewa Naga memiliki begitu banyak ahli yang harus dilawan? Melihat Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit muncul satu demi satu, dan jumlah orang terus bertambah, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan sebelumnya. Dengan Zuge Mingjun sebagai pemimpinnya, jumlah Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit di pavilion Kaisar Langit mencapai 3.000. Itu sungguh mengerikan. Ini jelas merupakan angka yang menakutkan. Seberapa mengerikankah barisan 3.000 Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit? Dibandingkan masa lalu, kekuatan istana surgawi telah berkembang sedemikian rupa. Feng Wu Chen diam-diam terkejut. Itu lebih kuat dari yang dia duga. Wuss. Segera setelah itu, tiga pelindung agung istana surgawi, Tuan Gui Gu dari Kuil Sage, dan Yang Mulia muncul dalam sekejap. Tensou, Feng Wu Chen menatap dingin pemimpin tiga pelindung agung. Tiga pelindung hebat, Hairless mengerutkan kening dalam-dalam. Benar saja, mereka muncul dengan kekuatan penuh. Ao Qing berkata dengan dingin, sepertinya pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Suanyuan Moze berkata dengan sungguh-sungguh, tiga pelindung agung telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan tingkat kultivasi mereka telah meningkat pesat. Kemunculan kelima orang itu tidak diragukan lagi membuat para ahli tertinggi Dewa Naga semakin serius. Mereka berlima adalah pakar terbaik dari Istana Surgawi. Setelah beberapa saat, para ahli di bawah tiga pelindung agung dan Tuan Gui Gu juga muncul satu demi satu. Para ahli yang menakutkan telah bertambah beberapa ratus orang. Sepuluh yang terhormat, lima jenderal ilahi, dan delapan belas kaisar langit di bawah pimpinan Dewa Naga tertinggi semuanya telah berkumpul. Pelindung agung, Tenso, tersenyum dingin dan menyapukan pandangan dinginnya ke seluruh orang di Kuil Dewa Naga. Budidaya Tenso telah mencapai puncak alam kaisar surgawi tingkat ke-9, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Pasukan Istana Surgawi secara pribadi dipimpin oleh tiga pelindung agung. Tentara terus mendesak, dan pertempuran sengit akan segera dimulai. 1515 Kekuatan yang ganas dan menakutkan telah menyebar dari alam roh ke seluruh alam surga. Ada hampir empat ribu ahli yang dipimpin oleh tiga penjaga agung. Barisan yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh alam surga. Selamat datang di Kuil Dewa Naga. Sebagai tuan rumah, Feng Wuchen menyambut mereka dengan sopan. Win Sado, ayo kita hentikan omong kosong ini. Biarkan para Dewa Naga menunjukkan diri mereka. Aku tidak sabar untuk menghancurkan Dewa Nagamu. Tensou memandang Feng Wuchen dengan jijik dan tertawa dengan arogan. Ratakan Dewa Naga. Feng Wuchen mencibir dengan jijik. Beraninya bajingan seperti mu punya wajah untuk berbicara tentang meratakan Dewa Naga. Off. Ketika Feng Wuchen mengatakan itu, para Dewa Naga tidak bisa menahan tawa. Anda, Tensou sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tensou adalah pemimpin dari tiga penjaga agung. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Siapa yang berani mempermalukannya seperti ini? Kamu hanya ingin melihat kekuatan Dewa Naga agar kamu bisa menikmati perasaan pencapaian. Aku akan memenuhi keinginanmu. Feng Wuchen tertawa dingin. Tensou mencibir. Hef, kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Aku akan pastikan kamu tidak bisa tertawa nanti. Di mana para Dewa Naga? Feng Wuchen berteriak. Mengaum. Aura yang menggemparkan dan agung memenuhi udara. Suara auman naga memenuhi udara. Aura agung seakan menembus langit. Desir. Para ahli Dewa Naga yang dipimpin oleh Long Nityan dan Long Kinghun muncul satu demi satu. Aura mereka seperti binatang buas, menakutkan semua orang. Ini adalah aura naga para Dewa Naga. Nityan panjang. Bibir Tensou membentuk senyuman mengejek. Kultifasi Long Nityan telah meningkat pesat. Guru yang terhormat mengerutkan kening, ekspresinya serius. Aura naga para Dewa Naga memang memiliki efek jerah. Namun, dari segi jumlah, mereka jauh lebih rendah daripada kuil surgawi. Jumlah total Dewa Naga, Kaisar Langit Agung, dan Kaisar Langit kurang dari 500. Dalam pertempuran itu, para Dewa Naga menderita kerugian besar dan banyak rakyatnya yang dibantai. Hal ini menyebabkan kekuatan Dewa Naga menjadi sangat lemah. Bagaimana kita akan bertarung dengan kurang dari 500 orang? Istana Surgawi memiliki ribuan orang. Ini hanya mencari kematian. Melihat kurang dari 500 Dewa Naga telah tiba, semua orang di kuil Dewa Naga tercengang. Ratusan lawan ribuan, lelucon internasional macam apa ini? Ratusan orang tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi. Kakak Feng, Dewa Naga hanya memiliki sedikit orang. Liu Qingyang menenangkan dirinya, menekan rasa takutnya, dan bertanya dengan suara rendah. Bukan itu saja, Feng Wuchen mencibir. Melihat cibiran percaya diri Feng Wuchen, Liu Qingyang diam-diam menghela nafas lega. Jika jumlahnya hanya beberapa ratus, para Dewa Naga tidak akan mampu mengalahkan kuil Surgawi dan pasti akan dilahap sampai tidak ada yang tersisa. Mendesis Pada saat ini, ratusan retakan hitam pekat tiba-tiba terbuka di langit cerah di atas kuil Dewa Naga. Itu sangat mendadak dan membuat semua orang lengah. Aura mengerikan menyebar dari celah hitam pekat. Mereka di sini, mereka di sini. Merasakan aura menakutkan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darah mereka mendidih. Mereka dengan bersemangat melihat retakan di langit. Wus, Deus! Suara mendesing. Dari retakan yang gelap gulita, sosok-sosok muncul satu demi satu. Ada Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit. Jumlah mereka lebih dari seribu. Dalam sekejap mata, mereka telah memperkuat kekuatan para Dewa Naga. Namun, barisan yang berjumlah kurang dari seribu 500 orang jauh lebih rendah daripada kuil Surgawi. Namun, bagi para Dewa Naga, ini sudah cukup untuk bertarung. Siapa lagi yang ada di sana? Jangan ragu untuk memanggil mereka. Kekuatan penghimpun pangkat ilahi seharusnya tidak hanya seperti ini, kan? Pelindung ketiga Wusuan mencibir dengan nada menghina. Kekuatan pengumpulan Feng Wuchen benar-benar menakutkan, tetapi di depan kuil Surgawi, itu sudah cukup untuk membuat banyak ahli di dunia Surgawi waspada. Selain itu, Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatannya untuk pamer. Wusuan memandang Feng Wuchen dengan jijik dan berkata, Bayangan angin, sepertinya pelindung ini melebih-lebihkanmu. Apakah begitu? Feng Wuchen mengangkat bahu sambil bercanda. Long Nitian maju selangkah, dan aura mendominasi melesat seperti gelombang kejut ke arah pasukan kuil Surgawi. Meneguk. Tindakan sederhana ini saja menyebabkan ribuan ahli dari kuil Surgawi menelan ludah mereka karena ketakutan. Siapa yang mengatakan mereka ingin meratakan Dewa Naga? Majulah, kata Long Nitian dingin. Tidak ada sedikitpun emosi dalam suaranya. Pelindung ini, Ten Sou melangkah maju tanpa ragu-ragu. Long Nitian, jaga dia, kata Feng Wuchen sambil menyeringai. Haha. Ten Sou tertawa dengan arogan dan berkata, Long Nitian, kamu pikir kamu bisa menjagaku. Pelindung ini telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Kekuatanku tidak kalah. Suara mendesing. Bang. Sebelum Ten Sou yang arogan menyelesaikan kalimatnya, Long Nitian sudah ada di sana. Tanpa peringatan apapun, Long Nitian mengirim Ten Sou yang sombong itu terbang dengan sebuah pukulan. Itu terjadi dalam sekejap, dan itu diluar reaksi semua orang. Semua orang tercengang saat melihat Ten Sou yang arogan dikirim terbang. Kecepatan tamparannya lebih cepat daripada membalik buku. Sebelum Ten Sou menyelesaikan aksinya, dia ditampar wajahnya oleh Long Nitian di depan semua orang. Ten Sou sangat marah hingga dia hampir batuk darah. Kekuatan orang ini tidak kalah denganku. Dia selalu mengeluarkan perasaan yang tidak bisa kulihat melalui dirinya, kata Ten Sou dengan ekspresi garang. Kedua pelindung, Yang Mulia dan Tuan Gui Gu semuanya tercengang oleh aura dominan Long Nitian. Keheningan yang mematikan. Semua orang terdiam. Of. Sampah sepertimu berani bicara omong kosong di sini, kata Feng Wuchen dengan nada meremehkan. Berdengung. Kekuatan ilahi astral surgawi yang hampir menghancurkan wilayah surga meledak dari tubuh Long Nitian. Cahaya kemasan bersinar dan mengguncang seluruh wilayah surga. Menyebabkan banyak penggarap gemetar ketakutan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Transformasi naga ilahi. Long Nitian tiba-tiba berteriak dalam pertarungan hidup dan mati. Kekuatan ilahi yang penuh kekerasan meluncur seperti tsunami. Aura yang tak tertandingi begitu kuat sehingga mengejutkan para ahli kuil yang mulia surgawi. Detik berikutnya, Aura Long Nitian melampaui alam kaisar langit tingkat 9 puncak dan mencapai alam kuasi surgawi. Apakah ini kekuatan Long Nitian yang sebenarnya? Aura Long Nitian telah mencapai alam kuasi surgawi. Bagaimana ini mungkin? Mengerikan, mengerikan. Semua orang ketakutan karena kekuatan tempur Long Nitian yang menakutkan. Kultifasi Long Nitian telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sepuluh yang mulia dan lima jenderal besar terkejut. Alam yang mulia kuasi surgawi. Apakah ini kekuatan tempur Long Nitian yang sebenarnya? Yang mulia dan Tuan Gui Gu tercengang dan ketakutan. Tensou, Ji Yun, Wu Xuan, kalian bertiga bisa menyerangku bersama-sama. Long Nitian berkata dengan arogan sambil melepaskan kekuatan aslinya. Itu benar, Long Nitian ingin melawan tiga orang sekaligus. 1516. Oh, Long Nitian telah berkembang ke level yang begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari keajaiban terbaik Dewa Naga, nomor dua setelah Longsun. Ini adalah kekuatan sejati Long Nitian. Itu cukup untuk bersaing dengan para tetua. Selain Long Tian Chou dan Long Xing Chen, tidak ada orang lain di Dewa Naga yang menjadi lawan Long Nitian. Aku khawatir dia sudah memiliki kekuatan untuk bertarung denganku. Ancaman orang ini tidak lebih lemah dari Longsun. Long Nitian punya kemampuan seperti itu. Dia bahkan bisa bertarung dengan tetua agung. Di kuil yang layak surgawi, Zugewji dan dua sesepuh lainnya terkejut dan tidak percaya. Klan Binatang Rohani Sungguh kekuatan ilahi surgawi yang luar biasa. Di dunia surga, hanya ada kurang dari lima orang yang mampu mengembangkan kekuatan ilahi surgawi hingga tingkat seperti itu. Di istana wilayah klan Binatang Spiritual, Patriark Men Zhonglou berseru. Tidak sederhana, kekuatannya sebenarnya bisa menyebar ke makam surgawi. Long Nitian tidak mempermalukan para Dewa Naga. Seorang penatua mengangguk sedikit. Patriark, ini, inilah kekuatan sebenarnya Long Nitian. Wajah Men Zhan penuh dengan keterkejutan. Dia sudah agak kaku dan gagap. Men Zhonglou mengangguk sedikit dan tersenyum tipis. Ini memang kekuatan sejati Long Nitian, alam kuasi master surgawi. Alam master kuasi surgawi. Para ahli klan binatang spiritual menarik nafas dalam-dalam. Keluarga Semen Seorang lelaki tua berjubah hitam memandangi kehampaan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru kuasi langit, para Dewa Naga sungguh luar biasa bisa menghasilkan junior yang menakutkan. Orang tua itu tidak lain adalah Semen Suansi. Patriark, bukankah perang antara Dewa Naga dan Kuil Surgawi adalah hal yang kita nantikan? Ketika kedua belah pihak terluka, itu akan menjadi hari ketika keluarga Semen mendominasi dunia surga. Seorang penatua berkata dengan dingin. Semen Suansi terdiam. Kekuatan Long Nitian memang menakutkan. Di dunia surga, tidak banyak orang yang bisa mencapai alam kuasi master surgawi. Perang antara Dewa Naga dan Kuil yang layak surgawi memang merupakan kesempatan kita. Penatua lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Semen Suansi menggelengkan kepalanya dan mendesah, kamu telah meremehkan seseorang. Patriark mengacu pada KCKG, penatua agung Semen Changkong segera menebak nama Feng Wuchen. Semen Suansi berkata dengan suara yang dalam, pria ini bukan orang biasa. Saya tidak bisa melihatnya, ada terlalu banyak rahasia di baliknya. Keberadaannya bahkan lebih menakutkan daripada Longsun. Dia memberi saya perasaan yang sangat berbahaya. Titik, orang ini tidak bisa terprovokasi. Kata-kata Semen Suansi membungkam para tetua dan petinggi. Keluarga Helian. Apakah kamu merasakan kekuatan ini? Dunia kuasi empirean. Setelah Longsun, salah satu dewa naga lainnya telah melangkah ke alam kuasi empirean. Long nitian sebenarnya tidak sederhana. Aura raja ini sungguh membuat hatiku bergetar. Kepala keluarga, Helian Gusan, menghela nafas. Bahkan ada sedikit rasa malu dalam kata-katanya. Penatua agung Helian King mengelus janggut putihnya dan berkata, bakat luar biasa seperti itu benar-benar di luar jangkauan saya. Alam kuasi empirean dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Mengagumkan, mengagumkan. Nitian panjang. Helian Feng mengerutkan kening dan melihat ke arah Long nitian. Ayah, siapa yang akan memenangkan pertarungan antara dewa naga dan kuil surgawi? Helian Zhan bertanya, terlihat sangat tertarik. Helian Gusan merenung sejenak dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Semua kekuatan besar di wilayah surga menaruh perhatian besar pada pertempuran antara dewa naga dan kuil yang layak surgawi. Di atas kuil naga langit. Kata-kata arogan Long nitian membuat marah ketiga pelindung agung. Namun, alam kuasi empirean Long nitian membuat ketiga pelindung agung waspada. Dalam pertarungan satu lawan satu, ketiga pelindung agung tidak yakin bisa mengalahkan Long nitian. Oleh karena itu, ketiga pelindung agung harus bekerja sama. Long nitian, karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah Ten Sou menjadi gelap. Sejak Long nitian berbicara, mereka bertiga akan mengikuti arus. Hentikan omong kosong itu. Long nitian tanpa ekspresi, dan suaranya dingin. Seolah-olah dia tidak peduli dengan ketiga pelindung agung. Menyerang, Ten Sou tiba-tiba berteriak. Penampilan menghina Long nitian membuatnya sangat tidak senang. Ketiga pelindung agung menyerang bersama-sama, dan kekuatan suci penghancur mereka ditembakkan tanpa ragu-ragu. Kekuatan dahsyat itu membuat takut para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Long nitian tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menembak. Dalam pertarungan sampai mati, Long nitian tidak takut pada tiga pelindung agung. Ledakan, ledakan. Dengeng dengungan. Long nitian dan tiga pelindung agung terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Mereka menggunakan semua gerakan jahat mereka. Setiap bentrok, hati penonton bergetar. Pada saat yang sama, Kaisar Surgawi dari Kuil Surgawi, dengarkan. Hancurkan Dewa Naga. Membunuh mereka semua. Pelindung agung tiba-tiba memerintahkan. Suaranya yang dingin membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es berusia 10 ribu tahun. Suge Mingjun lalu berteriak, Bunuh. Berdengung. Berdengung. Ribuan ahli dari Kuil Surgawi meletus dengan kekuatan yang menakutkan pada waktu yang hampir bersamaan. Ribuan kekuatan melesat ke langit dan meledakan lubang hitam besar di kehampaan, mengguncang seluruh alam surga. Kaisar Langit Agung dari Kuil yang layak Surgawi memimpin penyerangan, dan Kaisar Langit mengikuti di belakang. Lima jenderal agung ilahi, sepuluh pelindung hebat, delapan belas kaisar Surgawi, membunuh mereka semua. Feng Wuchen tiba-tiba memerintahkan seperti seorang jenderal di medan perang. Sutra hati suci. Lima jenderal agung ilahi dan sepuluh pelindung agung berteriak pada saat yang bersamaan. Kekuatan ilahi mereka meledak, dan budidaya mereka meningkat sedikit. Suanyuan Moze melangkah ke Kaisar Langit tingkat delapan, dan Tian Luo juga naik ke Kaisar Langit tingkat kedelapan dalam sekejap. Kekuatan tempur orang lain juga meningkat tajam. Delapan belas kaisar Surgawi mengaktifkan kekuatan suci mereka dan terbang ke langit tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, pelindung hebat, datang, lihat aku menghancurkan kepalamu, teriak Long King Hun. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata pelindung agung dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menatap Long King Hun. Membunuh mereka semua, Long King Hun segera berteriak. Dia menatap pelindung agung dengan tatapan dingin dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kaisar Langit Agung dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit yang dikembangkan oleh Dewa Naga semuanya meletus dengan kekuatan yang menakutkan dan menyerang dengan ganas ke arah pasukan kuil yang layak Surgawi. Kaisar Langit Agung dari Dewa Naga. Membunuh mereka semua, Feng Wu Chen memerintahkan lagi, menampilkan kekuatan naganya sepenuhnya. Wus! Ratusan Kaisar Langit Agung dan Pusat Kekuatan Kaisar Langit Dewa Naga menggunakan teleportasi pada saat yang bersamaan. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Memanfaatkan pecahnya pertempuran besar, ratusan pembangkit tenaga listrik Dewa Naga mengambil tindakan. Ini adalah rencana Feng Wu Chen. Teleportasi bisa membuat musuh lengah, dan serangan mendadak bisa membuat musuh lengah, apalagi musuh di tengah pertempuran. Ratusan pembangkit tenaga listrik Dewa Naga tanpa ampun dan gila-gilaan membantai pembangkit tenaga listrik kuil Surgawi di bawah teleportasi yang kuat. Kemanapun mereka lewat, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dibantai tanpa ampun. Kuang Ying, bunuh Kaisar Langit Agung dari Dewa Naga, Tuan Gui Gu berteriak. Tuan Gui Gu, saya mengagumi keberanian Anda. Di saat yang sama, saya penasaran siapa yang memberi Anda keberanian untuk masuk ke kuil Dewa Naga saya. Pada saat ini, suara dingin yang membuat hati Tuan Gui Gu bergetar terdengar. 1517 Suara dingin Feng Wu Chen seperti kutukan, membuat Tuan Gui Gu ketakutan. Pada saat ini, telapak tangan Feng Wu Chen sudah memadatkan kekuatan jiwa yang mendominasi. Tidak baik, wajah Tuan Gui Gu berubah dan dia ingin melarikan diri. Sejak dia ada di sini, bagaimana Feng Wu Chen bisa membiarkan Tuan Gui Gu melarikan diri? Ledakan. Engah. Kekuatan jiwa yang sombong telah mengunci Tuan Gui Gu. Dalam sekejap mata, kekuatan sombong tersebut langsung melukai Tuan Gui Gu, menyebabkan dia memuntahkan semangkuk darah. Melukai Tuan Gui Gu dengan parah dalam sekejap mata, ini sungguh luar biasa. Tuan Gui Gu bahkan bukan penguasa surgawi ilahi. Di depan Feng Wu Chen, dia hanyalah sampah di antara sampah. Tuan Gui Gu, ekspresi tiga penjaga agung dan prajuri terhormat berubah drastis, tapi mereka tidak bisa mendukung Tuan Gui Gu sama sekali. Bunuh Feng Ying, Tuan Gui Gu yang terluka parah meraung dengan wajah galak. Banyak pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi menukik menuju Feng Wu Chen kuil dewa naga di bawah satu demi satu, dengan aura agresif. Namun, Feng Wu Chen tidak berencana menyerah. Keadaan jiwa. Feng Wu Chen berteriak lagi saat dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyerang dengan ganas dengan kondisi hati penguasa surgawi ilahi. Feng Ying, hentikan. Tuan Gui Gu berteriak dengan sangat ketakutan. Sayangnya, sudah terlambat. Ledakan. Engah. Keadaan pikiran Tuan Gui Gu diserang, seolah-olah ada bom yang meledak di dalam tubuhnya. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Setelah terluka parah oleh Feng Wu Chen dua kali, Gui Gu kehilangan kesadaran dan tubuhnya terjatuh. Tidak ada yang terkejut bahwa Feng Wu Chen dapat dengan mudah melukai Tuan Gui Gu. Keadaan hati penguasa surgawi ilahi milik Feng Wu Chen bukan lagi sebuah rahasia. Aku akan menangani kaisar surgawi sendirian. Kaisar surgawi sampah dari istana surgawi, datang dan bunuh aku. Setelah berurusan dengan Tuan Gui Gu, Feng Wu Chen memarahi kaisar surgawi dari istana surgawi dengan wajah penuh arogansi. Tidak masuk akal. Beraninya kamu meremehkan kami. Beraninya kamu menyebut kami sampah. Bunuh KZKG dulu. Motherf Asteriskar, aku akan memotong bocah ini dan memberikannya kepada anjing. Bajingan kecil. Beraninya kamu menghina kami. Dia pasti bosan hidup. Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi menjadi sangat marah, satu demi satu urat hijau menonjol keluar, niat membunuh melonjak ke langit saat dia tiba-tiba berakselerasi dan terjun ke bawah. Huh, huh. Sudut mulut Feng Wu Chen melengkung menjadi senyuman mengerikan yang berbahaya. Dia ingin dengan sengaja membuat marah kelompok pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi ini. Berdengung. Mengaktifkan kekuatan tahap ketiga Heavenly Dao God Force dan Sovereign Pisik, Feng Wu Chen mengeluarkan Kilin Battle Armor, Heaven Devouring Python Battle Armor, Dragon God Gaunlets, dan Dragon God Sword. Melepas pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki, aura Feng Wu Chen melonjak dengan cepat. Dalam sekejap mata, aura Feng Wu Chen telah menembus level kaisar langit tahap akhir. Transformasi Dewa Naga, Feng Wu Chen segera berteriak, dan auranya melonjak lagi. Dia sudah menjadi eksistensi yang melampaui puncak alam kaisar surgawi tahap akhir. Melihat Feng Wu Chen meningkatkan kekuatan tempurnya ke eksistensi yang melampaui puncak kaisar surgawi tahap akhir dalam satu tarikan napas, semua orang yang hadir terkejut hingga mereka tercengang. Apakah binatang ini monster? Meningkat mendekati dua alam dalam sekejap mata. Ya Tuhan, ini sungguh aneh. Puncak kaisar surgawi tahap akhir. Tidak? Tunggu, aura tirani ini sudah melampaui puncak kaisar surgawi tahap akhir. Seruan dari pembangkit tenaga listrik yang hadir secara langsung menutupi suara keras pertempuran. Masing-masing dari mereka memiliki alis tebal dan mata lebar, ditambah lagi mereka tercengang. Seketika meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan, Feng Wu Chen merasa luar biasa di dalam hatinya. Kalian semua sampah? Apa kalian semua takut? Sampah kuil empirean? Cepat datang dan bunuh aku. Saya sudah menunggu sampai bunganya layu. Feng Wu Chen mulai tertawa terbahak-bahak, postur tubuhnya menjadi semakin arogan. Hal yang kurang ajar. Bocah busuk. Serahkan hidupmu. Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi tahap akhir mengertakkan gigi dan meraum dengan marah. Feng Wu Chen tersenyum dingin dengan nada meremehkan dan berkata, Kamu bilang serahkan hidupmu dan aku akan menyerahkannya. Bukankah aku akan kehilangan banyak muka? Suara mendesing. Desir. Suara Feng Wu Chen belum memudar saat dia melakukan teleportasi. Dalam sekejap mata, cahaya pedang menyala. Kepala pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi tahap akhir terbang keluar, pedang darah menyembur keluar. Menembak kaisar surgawi tahap akhir dengan satu pedang. Sungguh luar biasa mengagumkan. Pedang milik Feng Wu Chen ini dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan, dengan kuat menakuti sejumlah besar pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang menyelam hingga mereka mengeram. Mengintimidasi lebih dari seribu pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi dengan kekuatan satu orang, melihat seluruh alam surgawi, mungkin hanya ada Feng Wu Chen saja. He he, sampah, semua jangan berhenti, lanjutkan. Feng Wu Chen tertawa dingin dan mengejek, sepenuhnya memperlakukan kaisar surgawi kuil empirean sebagai sampah. Semuanya, serang bersama. Bajingan kecil ini hanya satu orang, kaisar ini tidak percaya bahwa dia bisa membunuh kita semua. Tidak peduli seberapa kuat kaisar surgawi tahap akhir puncak, akan selalu ada saatnya ketika kekuatannya habis. Serang bersama. Bunuh bajingan kecil yang sombong ini. Setelah keterkejutannya, pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi meraung dengan marah sekali lagi. Sebagai pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, bagaimana dia bisa diintimidasi oleh seorang junior? Sembilan kali lipat alam semesta membunuh formasi dewa. Membuka. Feng Wu Chen membentuk segel yang dalam dengan kedua tangannya dan akhirnya menyatukan kedua telapak tangannya, segera setelah itu, dia berteriak keras. Bas, bas. Cahaya kemasan yang sangat besar melintas secara eksplosif, setelah itu, ia menutupi gunung kekosongan surgawi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membentuk cekungan besar berbentuk setengah lingkaran, melindungi gunung kekosongan surgawi serta kuil dewa naga. Huh. Feng Wu Chen tertawa terbahak-bahak, segera menginjak formasi susunan emas, Feng Wu Chen memegang pedang dewa naga di tangannya dan membubung ke langit, kekuatan yang menggerakkan hati dan jiwa orang. Wus. Ci. 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 Dengan pikiran, teleportasi dilakukan. Feng Wu Chen berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas ke kelompok kaisar surgawi, melancarkan pembantaian tanpa ampun. Cahaya kemasan berkelap-kelip, mirip bintang jatuh, hujan darah turun dari langit. Tempat-tempat yang dilewati Feng Wu Chen, sebagian besar pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi digorok lehernya dengan satu pedang, bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Lebih dari seribu pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi mirip dengan prajurit kematian, menyerang satu demi satu. Feng Wu Chen membantai dengan heboh, tidak menunjukkan belas kasihan, metodenya kejam. Pada akhirnya, Feng Wu Chen bahkan mengeluarkan tiga belas pedang dewa, melancarkan pembantaian besar-besaran sambil mengendalikan pedang dewa untuk membunuh musuh. Kekuatan tirani dan mengerikan, tidak ada yang bisa menandinginya. Feng Wu Chen yang hidup berdampingan sebagai dewa pembunuh dan iblis, dalam kelompok kaisar surgawi, bertarung satu lawan seratus, satu lawan seribu, tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dalam beberapa menit, sudah ada beberapa ratus pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang meninggal secara tragis di bawah pedang Feng Wu Chen. Apakah Winsado sudah berkembang sedemikian mengerikan? Yang mulia diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya. Meneguk. Melihat Feng Wu Chen membantai dengan heboh, dan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi tidak berdaya untuk melakukan apapun, hal ini membuat banyak pembangkit tenaga listrik merasa sangat ketakutan, jakun mereka bergulir tanpa henti, dahi mereka dipenuhi butiran keringat. Faksi terkuat di alam surga mempersiapkan kalian semua, sekelompok sampah tolol ini. Feng Wu Chen mengejek, rasa jijik di matanya semakin kuat. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Feng Wu Chen mendorong kekuatannya, membentuk segel dengan satu tangan, dan berkata dengan seringai mengerikan, memberi kalian semua hadiah. Ini tidak bagus. Lari cepat. Lari cepat. Melihat tanda yang dibentuk Feng Wu Chen agak familiar, pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi meraung ketakutan, segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Winsado akan melemparkan gerbang neraka. Lari cepat untuk hidupmu. Semua pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi panik, melarikan diri dengan panik dan putus asa. 1518. Tidak mudah bagiku untuk memikatmu. Sekarang sudah terlambat untuk lari. Feng Wu Chen mencibir dengan berbahaya. Niat membunuh muncul di matanya yang gelap. Feng Wu Chen memikat pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi dari kuil surgawi yang layak. Pertama, ini bisa mengurangi tekanan pada pembangkit tenaga listrik Dewanaga. Kedua, hal ini juga dapat melenyapkan tokoh dikdaya kaisar langit di kuil surgawi. Tentu saja, ini hanyalah salah satu rencana Feng Wu Chen. Energi waktu meletus, menyebar dengan ganas ke segala arah. Dalam sekejap mata, tempat-tempat yang dilewati oleh kekuatan waktu, pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang melarikan diri karena panik semuanya terikat secara aneh, gerakan mereka menjadi beberapa puluh kali lebih lambat. Feng Wu Chen mengendalikan energi waktu sampai batas tertentu. Bagi Feng Wu Chen, ini adalah hal yang mudah. Mereka tidak bergerak. Tidak, mereka bergerak sangat lambat. Saya sudah lama mendengar bahwa Feng Wu Chen memiliki kemampuan misterius untuk mengendalikan orang. Tapi kekuatan macam apa ini? Saya benar-benar tidak berani mempercayainya. Melihat lebih dari seribu pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi langsung melambat beberapa lusin kali, banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya sangat terkejut, semuanya dalam keadaan tercengang. Kerja bagus, Feng Ying. Tian Ming berteriak dengan semangat. Tuan Feng, cepat serang. Jangan beri aku muka apapun. Bunuh mereka semua, teriak kaisar api es. Tuan muda, biarkan mereka merasakan kekuatan gerbang neraka. Teriak Longji dengan penuh semangat. Gerbang neraka, gerbang neraka. Para penggarap dewa naga meraung kegirangan, langsung menyulut suasana. Suara ombak menyebar satu demi satu. Perasaan itu sungguh menyegarkan. Kaisar surgawi abadi, cepat hancurkan kekuatan Feng Ying. Teriak yang mulia. Yang mulia ditahan oleh Long Kinghun. Dia tidak dapat membebaskan dirinya untuk sementara waktu. Lebih dari seribu kaisar surgawi yang dibantai jelas bukan kerugian kecil bagi kuil surgawi. Kaisar surgawi abadi tahu betapa menakutkannya gerbang neraka. Dia segera mengedarkan energi ilahi, ingin memutus ikatan energi waktu. Desir. Tapi saat kaisar surgawi abadi hendak menyerang, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Kaisar surgawi abadi menjadi pucat karena ketakutan. Dia mundur beberapa langkah karena ketakutan. Energi ilahi yang telah dia kental juga tersebar. Kejam, kaisar surgawi abadi menelan seteguk air liur, wajahnya hijau. Kaisar surgawi abadi, jangan takut. Terkekeh tak berperasaan. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat rambut kaisar langit abadi berdiri tegak. Kemunculan hairless telah memberi waktu bagi Feng Wu Chen. Hentikan Feng Ying, raung yang mulia. Titik-titik-titik. Senyuman jahat muncul di wajah Feng Wu Chen saat dia berteriak. Gerbang neraka, yang panjangnya ratusan kaki, terbentuk. Gerbang kerangka terbuka, dan cahaya merah darah keluar dari gerbang. Itu dipenuhi dengan aura kematian yang mengerikan. Sementara yang mulia teralihkan perhatiannya, Long King Hun memanfaatkan kesempatan terbaik untuk mengirim telapak tangan menghantam dada yang mulia. Kekuatan mengerikan itu membuat yang mulia terbang beberapa ribu meter. Ayo, apa aku salah lihat? Perhatian yang mulia teralihkan saat pertarungan antar ahli. Sepertinya dia benar-benar meremehkanku. Telapak tanganku itu rasanya tidak enak, kan? Long King Hun mencibir. Ekspresi yang mulia sangat suram, tapi dia tidak terluka. Yang mulia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghentikan Feng Wu Chen, tetapi Long King Hun sudah lama mengharapkan hal itu. Dia segera pergi untuk menghentikannya. Yang mulia, aku tidak akan membiarkanmu merusak rencana tuan muda. Aku masih menunggumu untuk terus meremehkanku. Lalu aku akan memberimu beberapa ribu telapak tangan lagi untuk membuatmu merasa baik. Ejek Long King Hun. Long King Hun sebenarnya berani mengucapkan beberapa ribu telapak tangan. Sekalipun yang mulia tidak mati, dia akan lumpuh. Bajingan, mengutup yang mulia dengan gigi terkatup. Long King Hun memblokir gerbang neraka Long King Hun, dan badai kekuatan hisap meletus, melahap Kaisar Surgawi yang terikat oleh energi waktu dengan gila-gilaan. Gerbang neraka Feng Wu Chen tidak berbeda dengan gerbang neraka yang sebenarnya. Sudah berakhir, aku pasti mati kali ini. Seseorang, seseorang, selamatkan aku. Aku pasti akan memperkenalkan semua sepupuku padanya. Jika kamu dilahap, kamu pasti akan mati. Kematian menantimu di dalam gerbang neraka. Kaisar Surgawi ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Keputusasaan adalah sesuatu yang tidak ingin mereka temui sepanjang hidup mereka. Untuk memanfaatkan waktu untuk membunuh, ya, manfaatkan waktu untuk membunuh. Feng Wu Chen membentuk segel dengan satu tangan, dan sesaat kemudian, sekumpulan tangan berdarah keluar dari gerbang neraka. Dia menggunakan kecepatan tangan yang gila dalam mengambil paket merah untuk menarik Kaisar Surgawi ke gerbang neraka. Tangan yang penuh darah membuat kulit kepala mati rasa dan sangat ketakutan. Entah mereka tersedot atau dicengkeram tangan yang berdarah, mereka langsung berubah menjadi abu. Mereka tidak mampu melawan. Meneguk. Siapapun yang melihat adegan ini akan ketakutan. Seni sihir yang begitu menakutkan adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh siapapun di alam Surgawi. Dalam waktu kurang dari dua menit, lebih dari seribu Kaisar Surgawi dibawah kendali energi waktu dibantai di gerbang neraka. Jika anak nakal ini menerobos ke alam Kaisar Langit Agung, gerbang neraka akan menjadi mimpi buruk Kaisar Langit Agung kita, kata Kuang Ying. Bajingan kecil ini hanyalah seorang maniak pembunuh. Lebih dari seribu orang dibunuh olehnya. Apakah aku sedang bermimpi? Kaisar Surgawi itu semuanya mati. Entah itu ahli dari Dewa Naga atau ahli dari kuil Surgawi, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tuan Feng, bagus sekali. Raung Tian Xi dengan penuh semangat. Kekuatan Winsado benar-benar menakutkan. Su Feng tercengang. Terlalu kuat, terlalu kuat. Hatiku tidak tahan. Tian Ming gemetar. Tuan Muda, Tuan Muda. Pakar Dewa Naga terus berteriak. Suasana kembali meledak. Feng Wuchen menjadi pusat perhatian. Gelombang sorakan menyapu seluruh area. Dengan lembut mengepakkan sayapnya, Feng Wuchen perlahan melayang ke udara dengan pedang Dewa Naga di tangannya. Dia tampak agung dan mendominasi. Melihat lebih dari seribu Kaisar Surgawi terbunuh, penguasa agung tidak tahan lagi. Dia langsung meledak amarahnya. Dia ingin melampiaskan amarahnya pada Long King Hun. Membunuh mereka semua. Tensou meraung. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Lebih dari seribu Kaisar Surgawi telah terbunuh. Ditambah Kaisar Langit Agung yang dibunuh oleh Dewa Naga, Kuil Surgawi telah kehilangan seribu lima ratus ahli. Akan aneh jika Tensou tidak marah. Tentu saja, para Dewa Naga juga telah kehilangan beberapa ratus ahli, dan jumlah mereka meningkat pesat. Mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tensou, tidakkah kamu ingin tahu apa yang mampu dilakukan oleh ahli peringkat ilahi sepertiku? Akan kutunjukkan padamu sekarang, ejek Feng Wuchen. Panjang Ji, panggil Feng Wuchen. Dipahami, teriak Long Ji. Beberapa ratus Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit Dewa Naga menghilang pada saat yang bersamaan. Mereka telah berteleportasi. 1519. Tensou, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Feng Wuchen mencibir. Siapa yang kamu sebut mata anjing? Tensou meraung. Dia sangat marah hingga ingin menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Kamu akan tahu sebentar lagi. Feng Wuchen tersenyum dingin dan mengangkat bahu. Dengan Long Ji sebagai pemimpinnya, ratusan Dewa Naga tersebar di seluruh medan perang dalam sekejap mata. Ratusan Kaisar Langit dan Kaisar Langit Agung melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan pemandangan spektakuler pun muncul. Ribuan rune melayang keluar dari tangan setiap Kaisar Langit dan Kaisar Langit Agung. Mereka penuh sesak, dan dalam sekejap mata, mereka telah menutup area tersebut sepenuhnya. Para elit yang terlibat dalam pertempuran sengit semuanya terjebak dalam bola raksasa yang dibentuk oleh ratusan ribu rune. Rune Tingkat Dewa Para elit dari kuil yang layak surgawi sangat terkejut hingga jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Ini, wajah yang mulia menegang, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Ratusan ribu rune Tingkat Dewa adalah barisan yang sangat mengerikan sehingga siapapun yang tidak mengalami serangan jantung akan terkena serangan jantung. Ya Tuhan, apakah Tuhan muda terlalu memuji? Setidaknya ada ratusan ribu rune Tingkat Dewa. Long Kinghun berkeringat dingin. Apakah anak ini bercanda? Penjaga Wuksuan tercengang ketika dia melihat rune Tingkat Dewa, dan dia memandang Feng Wuchen dengan ekspresi kaku. Huff! Bodoh! Jangan lupa bahwa para elit yang diasuh oleh Dewa Naga juga ada di dalam. Teriak Ten Sou. Penjaga Ji Yun berkata dengan nada meremehkan, kau akan membunuh bangsamu sendiri hanya untuk berurusan dengan kuil surgawi. Kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Kau lah yang idiot, bukan. Feng Wuchen mengangkat bahu, dan memandang Ten Sou dan dua lainnya seolah-olah mereka idiot. Feng Wuchen berteriak, tunjukkan pada ketiga idiot ini apa itu tanda transfer. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, semua Dewa Naga yang terperangkap di dalam bola rahasia raksasa secara bersamaan melepaskan rune mereka, dan dalam sekejap mata, semuanya dipindahkan keluar dari bola rahasia. Sebelum pertempuran besar, Feng Wuchen telah merencanakan semuanya dan menyerahkan tanda transfer kepada mereka. Huff, tiga pelindung hebat istana surgawi. Kalian bahkan tidak tahu cara mentransfer rune. Menurutku kalian bertiga idiot. Feng Wuchen berkata dengan ekspresi menghina. Setelah dimarahi oleh Feng Wuchen, ketiga wajah Ten Sou berubah menjadi marah. Yang mereka inginkan hanyalah menggiling tulang Feng Wuchen menjadi debu. Long Ji menyerang. Feng Wuchen berteriak. Berdengung. Dipimpin oleh Long Ji, beberapa ratus ahli kuil dewa naga secara bersamaan menyuntikkan kekuatan suci mereka ke dalam tanda dewa. Cahaya warna-warni yang mempesona menyebar ke setiap rune dengan kecepatan kilat, dan energi penghancur dunia menyapu dengan liar. Cepat, hentikan mereka. Ten Sou berteriak panik. Begitu ratusan ribu pola dewa meledak, betapa megahnya itu. Memikirkannya saja sudah menakutkan. He he, kaisar surgawi tidak akan bisa bertahan lama, kata Feng Wuchen sambil tersenyum sombong, menantikan energi ratusan ribu tanda dewa. Dengan lebih dari dua ribu ahli yang terperangkap di Istana Surgawi, ratusan ribu pola dewa sudah cukup untuk melukai mereka. Kalau begitu, Istana Surgawi pasti akan menderita kerugian besar. Itu terlalu mengagumkan. Boom, boom. Berdengung. Ketika ratusan ribu pola dewa semuanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, mereka tiba-tiba meledak. Suara keras itu mengguncang langit dan bumi dan bergema di setiap sudut alam surga. Energi destruktif yang tak tertandingi menyapu segala arah dengan kekuatan melahap langit. Ratusan ribu pola dewa meledak. Itu terlalu luar biasa. Melihat ratusan ribu pola dewa yang meledak, tiga pelindung besar, Tenso, dan dewa naga semuanya tercengang dan ketakutan di tempat. Berkultivasi di alam surga selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat pemandangan ratusan ribu pola dewa meledak. Ledakan ratusan ribu pola dewa benar-benar merupakan eksistensi yang tak tertandingi di alam surga. Adegan itu benar-benar meledakan film-film laris Hollywood. Sebagai perbandingan, efek khusus Hollywood hanyalah sampah. Ledakan tak terkendali itu membuat semua orang di telinga alam surga hamil. Tidak tahu berapa lama telah berlalu sebelum energi ledakan apokaliptik berangsur-angsur hilang. Saat berikutnya, pemandangan yang muncul di mata semua orang membuat mereka takut. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Terlebih lagi, ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Masing-masing wajah mereka menunjukkan ekspresi sedang kacau. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Di atas kehampaan, lebih dari 2.000 ahli yang terperangkap di Istana Surgawi hanya tersisa 500 orang sekarang. Sisanya sudah menjadi abu. Tak satu pun dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi di bawah Istana Surgawi yang selamat. Bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung dengan budidaya lemah juga tidak luput. Kaisar Langit Agung yang bisa bertahan terluka parah. Kebanyakan dari mereka adalah anak panah di akhir penerbangannya. Feng Wuchen hanya menggunakan satu mantra untuk merusak vitalitas kuil Surgawi. Sungguh luar biasa. Apakah itu? A mantra macam apa ini? Dia membunuh 2.000 orang dalam sekejap mata. Terlalu menakutkan. Feng Ying hanyalah iblis. Oh tidak, dia iblis di antara iblis. Apakah aku sedang bermimpi? Ruang sunyi yang mati langsung meledak. Seluruh tempat menjadi gempar. 500 orang yang selamat diliputi ketakutan dan kepanikan. Hanya mereka yang tahu betapa menakutkannya saat itu. Cek-cek, sepertinya 350.000 pola dewa masih terlalu sedikit. Sebenarnya ada orang yang bisa bertahan. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Feng Ying, Suge Mingjun mengertakkan gigi dengan ganas. Dia berharap bisa meminum darah Feng Wuchen dan memakan daging Feng Wuchen. Berengsek, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kuang Ying meraung marah, niat membunuhnya melonjak ke langit. Baiklah, mari kita lihat siapa yang tidak akan memaafkan siapa. Feng Wuchen memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Dia tidak takut sama sekali. Melihat pembangkit tenaga listrik dewa naga, Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, kesempatan kita ada di sini. Apa yang kamu tunggu? Bunuh mereka semua dan jangan tinggalkan apapun. Bunuh mereka sampai mereka buang air besar dan kencing sendiri. Biarkan mereka merasakan keperkasaan para dewa naga. He he, kamu dengar itu. Anda tidak punya kesempatan lagi. Suge Mingjun, serahkan hidupmu. Suanyuan Moze berkata dengan dingin. Lima jenderal ilahi telah menembak. Saudaraku, bunuh mereka semua. Biarkan mereka buang air besar dan kencing sendiri. Tian Luo berteriak. Sepuluh penguasa menyerang satu demi satu. Aura mereka ganas. Membunuh. Longji berteriak dengan penuh semangat. Kuil yang layak surgawi awalnya mengira bahwa mereka bisa menghancurkan dewa naga dengan barisan yang begitu menakutkan, tetapi tidak ada yang menyangka Feng Wuchen akan melakukan serai. Tangan balik. Satu gerbang neraka telah menyebabkan kuil surgawi menderita kerugian besar. Lima jenderal ilahi, sepuluh penguasa, dan delapan belas kaisar langit memimpin, sementara dewa naga mengikuti di belakang. Aura mereka sangat mengerikan, dan mereka langsung menghancurkan garis pertahanan terakhir Suge Mingjun dan yang lainnya. Mereka benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Para ahli kuil surgawi melarikan diri ketakutan. Wajah tiga penjaga agung dan penguasa agung sangat muram. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Orang-orang di kuil dewa naga berteriak kegirangan, wajah mereka memerah. Serangan balik para dewa naga. Mereka pasti akan mengalahkan kuil surgawi sampai-sampai ibu mereka pun tidak akan mengenali mereka. Kakek, selamatkan aku, selamatkan aku, Suge Mingjun berteriak ngeri. 1520. Kakek, selamatkan aku, selamatkan aku. Suge Mingjun terluka parah dan dia berlari menyelamatkan nyawanya. Dia terus berteriak minta tolong seperti anjing liar. Ding. Ding. Pemilik pavilion Kaisar Langit sekarang menjadi anjing liar. Suanyuan Moze mengejek. Dalam sekejap, Suanyuan Moze menghalangi jalan Suge Mingjun. Apa? Apa yang kamu inginkan? Jangan, jangan datang. Suge Mingjun bertanya dengan ketakutan. Huff, apakah menurutmu aku tidak boleh datang hanya karena kamu memintaku untuk tidak datang? Maka aku akan kehilangan muka. Suanyuan Moze mencibir. Aura pembunuhnya terkunci pada Suge Mingjun. Suanyuan Moze, beraninya kamu. Tensou meraung marah, matanya dipenuhi dengan niat dingin dan membunuh saat dia menatap ke arah Suanyuan Moze. Apa gunanya menatapnya? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya dengan kalian bertiga dan kamu masih punya nyali untuk berteriak. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri. Feng Wuchen memarahi. Kamu, ketiga penjaga itu sangat marah tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tiga pelindung agung kuil surgawi telah mencoba yang terbaik tetapi gagal mengalahkan Long Nityan. Itu adalah tamparan di wajah. Long Nityan juga telah menunjukkan kepada semua orang kekuatannya yang sebenarnya. Dia sangat kuat. Kakek, selamatkan aku. Suge Mingjun sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Cek cek, Suge Wuji, apakah kamu melihatnya? Cucu anda sangat menjanjikan. Dia memohon ampun padaku. Suanyuan Moze menggelengkan kepalanya dengan jijik. Suanyuan Moze, tendang adik bajingan itu. Biarkan Suge Wuji tidak memiliki keturunan. Tian Luo berteriak sambil membunuh Suge Mingjun. Apa? Suge Mingjun sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Mem, ide bagus. Suanyuan Moze mengangguk. Suanyuan Moze, aku memperingatkanmu. Jika kamu berani bertindak sembarangan, kakekku tidak akan pernah melepaskanmu. Suge Mingjun, yang putus asa, panik. Suanyuan Moze berjalan selangkah demi selangkah dan tersenyum. Apakah begitu? Jangan, jangan kemari. Jangan datang. Suge Mingjun semakin ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengakui kekalahan. Suanyuan, tendang saudaranya. Tian Luo mengipasi apinya. Boom-boom-boom. Tian Luo dan yang lainnya melancarkan pembantaian besar-besaran. Baik itu Kaisar Langit Agung atau Kaisar Langit, semuanya bergegas maju dan melontarkan pukulan, terlepas dari apakah mereka hidup atau mati. Serangkaian ledakan terjadi, dan sejumlah besar ahli dikirim terbang. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Para ahli yang diasuh oleh Dewa Naga juga mau tidak mau bergerak maju. Wajah mereka dipenuhi kegilaan, dan mereka tampak seperti akan memakan seseorang utuh tanpa memuntahkan tulangnya. Melihat tindakan gila dari lima Jenderal Agung Ilahi, sepuluh Yang Mulia, dan delapan belas Kaisar Langit, Liu Qingyang dan yang lainnya begitu bersemangat hingga mereka merasa luar biasa. Berlari. Jangan bunuh aku. Jangan datang. Aku belum mau mati. Pelindung. Selamatkan aku. Lebih tua. Para ahli dari Kuil Empyrean sangat panik. Mereka sudah dalam keadaan kacau dan tidak memiliki sikap ahli sama sekali. Dalam menghadapi kematian, semua orang setara. Membunuh mereka. Anda tidak perlu memberi saya wajah. Feng Wuchen terus berteriak, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan ekstasi. Sekarang adalah waktunya untuk melemahkan kekuatan Kuil Empyrean. Bagaimana Feng Wuchen bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Sudah dipastikan bahwa vitalitas Kuil Empyrean akan sangat rusak. Dewa Naga akan selamat dari pertempuran ini. Suge Mingjun, sepertinya kakekmu tidak punya nyali untuk datang dan menyelamatkanmu. Kata Suanyuan Moze sambil tersenyum sinis. Lalu, dia menendang selangkangan Suge Mingjun. Dengan kekuatan Suanyuan Moze, bola Suge Mingjun pasti akan meledak. Namun, pada saat itu, aura luas yang membuat semua orang gemetar turun dari langit. Seolah-olah lautan luas menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Wajah Suanyuan Moze dipenuhi dengan kesulitan. Tendangannya sebenarnya ditekan dengan kuat oleh aura mengerikan itu. Kultivasi orang tua ini sungguh menakutkan. Suanyuan Moze mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Wajahnya pucat dan terlihat jelas dia sangat kesakitan. Tian Luo dan yang lainnya, yang dengan gila-gilaan membantai Suge Mingjun, juga ditekan dengan paksa hingga mereka tidak bisa bergerak. Suge Wuji akhirnya tiba. Orang tua ini telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan budidayanya telah meningkat pesat. Aura kuat ini telah mencapai tingkat tuan kita sebelumnya. Kata Tian Luo sambil mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Orang tua ini ada di sini. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman mengejek. Long Ni Tian dan ketiga penjaga agung melangkah mundur dan melihat ke langit. Pertarungan antara Long Ni Tian dan ketiga penjaga agung belum berakhir. Mereka hanya menggunakan sebagian dari kekuatan ilahi mereka. Long Ni Tian mengerutkan kening dan berkata, orang tua ini memang menyembunyikan kultivasinya. Aura guru kuasi suci berada di atas auraku. Di sisi lain, Suge Ming Jun menghela nafas legas seolah dia telah diampuni. Dia sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Selamat datang, tetua agung. Para petinggi kuil Empirean menyambutnya dengan hormat. Mari kita sambut Suge Wuji yang paling sombong di kuil Empirean. Jauh di atas langit, seorang tetua berpakaian brokat hitam muncul dalam diam. Itu adalah Suge Wuji. Kuil Empirean adalah yang kedua setelah satu orang dan di atas orang lain. Kalian semua, mundurlah. Suge Wuji berkata dengan tenang. Dia tidak menunjukkan emosi apapun karena kuil Empirean telah menderita kerugian besar. Para petinggi kuil Empirean yang selamat mundur ketakutan. Suge Ming Jun berlari paling cepat, takut kalau Suanyuan Moze akan menendangnya sampai gila. Kembalilah, aku akan menyelamatkan nyawa mereka sekarang. Feng Wu Chen mencibir, dia sudah bertindak keras di tata surya. Ini hanya hidangan pembuka. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Mata Suge Wuji tenang. Bahkan jika kuil Empirean menderita kerugian besar, dia tidak khawatir atau panik. Seolah hidup mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Dia lebih buruk dari binatang buas. Bahkan jika dia dipotong-potong dan diumpankan ke anjing, anjing tidak akan memakannya. Tentu saja, dengan tingkat kultivasi Suge Wuji, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak peduli berapa banyak kaisar surgawi yang meninggal di kuil-kuil Empirean, mereka tidak akan mampu menggoyahkan posisi mereka. Suge Wuji, apakah kamu di sini untuk mengambil mayat mereka? Atau apakah Anda ingin melihat betapa pengecutnya bajingan Anda? Feng Wu Chen mencibir dan memandang Suge Wuji dengan arogan. Meskipun Suge Wuji menakutkan, Feng Wu Chen tidak takut sama sekali. Feng Wu Chen didukung oleh Long Tianchou. Apa yang perlu ditakutkan? Suge Wuji memandang Feng Wu Chen dan berkata, Bayangan angin, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh begitu cepat. Jika aku mengetahuinya, aku pasti sudah menyingkirkanmu sejak lama. Kamu tidak akan mampu melakukannya. Tumbuh sampai sekarang. Hentikan omong kosong asteris ting. Anda berbicara seolah-olah Anda dapat menyingkirkan saya kapan saja. Sepotong sampah sepertimu ingin menyingkirkanku. Feng Wu Chen mengangkat bahunya dengan jijik. Dia sangat arogan. Long Xing Chen, tunjukkan dirimu. Aku tahu kamu ada di sini juga. Suge Wuji mengabaikan Feng Wu Chen dan berkata, He he, aku tidak bisa bersembunyi darimu, pena tua Suge. Long Xing Chen tertawa dan ketiga tetua Dewa Naga muncul pada saat bersamaan. Tetua kedua, Long Xing Yun, tersenyum dan berkata, Sepertinya akan ada pertempuran hari ini. Setelah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, patua ini ingin melatih otot dan tulangnya. Saat itu, terdengar tawa tua namun bermartabat. Terima kasih. Terima kasih.